Untuk 2 provinsi yang masih tersisa, sampai saat ini tanggal 20 Maret ya, 2024, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi dari 38. Nah, posisinya sekarang untuk provinsi Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di kantor KPU. Jadi sebentar lagi akan berlangsung satu panel, langsung dipimpin oleh ketua KPU dan anggota KPU yang lain. Nah, setelah itu kami akan lihat pas ke Plinu selesai, apa namanya pembacaan hasil dari pemilu tingkat provinsi selesai, dan kemudian kita tetapkan selanjutnya tentu kita akan melalui proses atau tahap berikutnya terkait dengan penetapan. Nah, nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena sebagaimana disampaikan oleh ketua KPU semalam, dalam doorstop dengan teman-teman media, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan. Nah, mungkin kalau waktu definitifnya, kemungkinan pas kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah, puasa, ya waktu berbuka, semacam itu. Jadi itu ya teman-teman ya, terima kasih juga sekali lagi. Ini bagian-bagian akhir, teman-teman juga sudah kasih banyak support untuk kita, dan kemudian kita pada akhirnya optimalkan di tanggal 20 Maret. Nah, kita lihat nanti bagaimana dinamikanya untuk di panel A ya, untuk Provinsi Papua Pegunungan, kemungkinan akan duluan, dan kemudian Papua Induk. Karena semalam, Papua Pegunungan itu sampai di Jakarta pukul 3 dini hari, kemudian Papua Induknya itu baru siang ini, dan langsung di kantor KPU. Begitu, teman-teman. Terima kasih.